Mansur bin Amar Era berkata, Dalam kata-kata bijak disebutkan bahwa siapa yang melihat aib dirinya maka ia tidak akan menghiraukan aib orang lain. Siapa yang tidak memakai pakaian tagwa maka tidak akan ada sesuatu yang bisa menutupinya. Siapa yang merasa puas terhadap riski yang dikaruniakan oleh Allah maka ia tidak akan merasa sedih terhadap riski yang ada pada orang lain. Siapa yang menghunus pedang kedaliman biscaya tangannya akan terpotong oleh pedang itu. Siapa yang menggali sumur. Supaya kawannya terperosok ke dalamnya maka ia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya. Siapa yang membuka kesalahan orang lain maka kesalahannya sendiri akan terbuka. Siapa yang lupa akan kesalahannya miscaya ia akan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Siapa yang mengkhawatirkan dirinya sendiri maka ia akan binasa. Siapa yang mengagung-agungkan akalnya maka ia akan tergelincir. Siapa yang sombong kepada orang lain maka ia akan hina. Siapa yang berlebih-lebihan dalam beramal maka ia akan merasa bosan. Siapa yang berbangga diri terhadap orang lain maka ia akan jatuh. Siapa yang menganggap bodoh orang lain maka ia akan dicaci maki. Siapa yang bergaul dengan orang-orang yang hina maka ia akan rendah derajatnya. Siapa yang bergaul dengan para uyama maka akan dihormati. Siapa yang masuk ke tempat yang tidak baik maka ia akan dihormati. Tuduh, siapa yang meremehkan agama maka ia akan terpancung. Siapa yang mengharapkan harta orang lain maka ia akan menjadi fakir. Siapa yang mengharapkan kesejahteraan maka ia harus sabar. Siapa yang tidak mengetahui langkah kakinya maka ia akan berjalan dalam kekecewaan. Barang siapa yang takut kepada Allah maka ia akan beruntung. Siapa yang tidak berpengalaman maka ia akan tertipu. Siapa menentang yang benar maka ia akan kalah. Siapa yang mengangkat apa yang mengembihi kemampuannya maka ia akan. Tidak mampu. Siapa yang menyadari ajalnya maka akan pendek angan-angannya. Dan siapa yang biasa mengikui jalan orang yang bodoh maka ia akan meninggalkan jalan yang benar.